Halo di Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija juara. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena memuji penampilan duo striker Marco Simic dan Gustavo Almeida dalam laga melawan PSIS Semarang di Stadion Mohamad Subroto, menggelang Jawa Tengah pada Kamis 17 Oktober 2024. Dalam pertandingan tersebut, Macan Kemayoran berhasil mencuri 3 poin setelah mengalahkan PSIS 2-0. Dua goa Persija dicetak dari tendangan bebas Mechies Gajos di menit 24 dan Raihan Hanan di menit 88. Pada laga ini, Pena mengubah strategi dengan menerapkan 3-5-2. Dua striker dipasang menjadi starter sejak menit awal. Dua striker Gustavo dan Simic tampil cukup baik. Namun sayangnya, duet tersebut tidak berlangsung lama. Gustavo harus ditanduk keluar lapangan karena mengalami cedera pada bagian otot kaki kanannya. Pena mengaku puas dengan penampilan kedua striker itu pasalnya keduanya mendapat beberapa peluang bagus. Meski belum bisa mencetak gol, ada dua striker bagus. Kesempatan mereka tampil bersamaan sebenarnya bagus. Mereka memiliki peluang dan kesempatan mencetak gol, tapi saya senang dengan permainan kedua striker tersebut. Namun Persija Jakarta harus mengantisipasi karena Gustavo Almeida mengalami cedera sepertinya parah. Persija Jakarta harus mencari opsi untuk mencari striker asing baru untuk di lini depan Persija. Apabila Gustavo sideranya semakin serius. Ya, ada nama Ejecel Endoasel yang sedang top skor di Liga 2. Mantan pemain Persibandung sedang menunjukkan performa terbaiknya di Liga 2. Penyerang Persela Lamongan, Ejecel Endoasel masuk dalam jajaran top skor sementara. Striker berkewarga negara Ancat tersebut mencetak empat gol hanya dari empat pertandingan yang telah dijalani Persela. Bahkan Ejecel Endoasel mampu menjadi penentu kemenangan dalam dua pertandingan away ke markas Persipula dan Persewar. Sementara dalam pertandingan terbaru melawan Rans, Ejecel sempat membawa Persela memimpin. Selain Ejecel, ada empat pemain lain yang mencetak empat gol, yaitu Omid, Rafael Rodriguez, dan Jacinto. Hal itulah yang membuat Persija Jakarta harus mempertimbangkan karena Gustavo Almeida sedang cedera dan Persija Jakarta tidak mungkin hanya untuk mengandalkan Marco Simi.